Hey guys, welcome back markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Seiko emang gak pernah fail ya, kalau urusan ngasih jam tangan yang cakepnya gak ada ampun kayak gini pak. Dan gak cuma cakep, koleksi yang ada di depan MinWatch ini juga punya performa yang mantep. Oke, ini adalah 3 dari 4 koleksi Seiko Prospect Speed Timer 1x100 Second Solar Chronograph yang rilis di tahun 2023 ini. Fresh from the oven banget kan pak? Nah, ada tipe SFJ-001-P1, SFJ-003-P1, dan SFJ-007-P1. Nah, jam tangan yang punya desain unik ini, ternyata juga perwujudan warisan Seiko sebagai official timekeeper ajang kejuaraan atletik sejak tahun 1960-an. Banyak banget hal spesial yang ada di trio Speed Timer ini pak. Nah, berbeda dengan Speed Timer yang lain, trio ini punya fitur chronograph 1x100 second. Jelas sangat detail karena dapat mengukur 1x100 detik waktu berlalu. Dan fitur pencetatan waktu ini penting banget ya di dunia olahraga, karena perbedaan sepersekian detik sangat berarti. Bapak bisa menggunakan fitur chronograph 1x100 second lewat sub-dial di pukul 2. Nah, kalau sub-dial di pukul 12 yang ini berfungsi sebagai indikator detik utama pak. Terus sub-dial di pukul 10 sebagai chronograph 1x10 detik. Dan untuk yang di pukul 6 yang paling gede ini sebagai penunjuk jam dan menit utama. Dan semua fitur itu didukung solar powered quartz movement kaliber 8A50. Sebuah in-house movement yang praktis karena kamu jadi nggak perlu ganteng-ganti baterai. Dalam keadaan baterai penuh, speed timer yang satu ini bisa bertahan hingga 6 bulan, bahkan jika disimpan di tempat gelap. Nah, ini dia spesifikasi dari Seiko Prospect Speed Timer 1x100 second solar chronograph. Case diameter 42 mm. Case thickness 12,9 mm. Lug width 20 mm. Case material stainless steel with super hard coating. Strap material stainless steel with super hard coating. Water resistance hingga 100 meter. Glass material saver crystal with anti-reflective coating. Dan movement menggunakan solar powered quartz movement kaliber 8A50. Memiliki fitur overcharge prevention function. Dan chronograph up to 60 minutes in 1x100 second increments. Gimana pak? Dilihat dari kanan kiri, atas bawah? Nggak bisa dipungkiri ya kalau 3 jam ini punya desain yang sporty sekaligus trendy kan pak? Jujur aja. Kayak SFJ-001 yang punya panda dial ini pak. Ikonis dengan perpaduan warna putih dan hitam yang serupa dengan muka panda. Sementara untuk SFJ-003 punya dial hitam yang senada dengan keempat sub dialnya. Nah, yang ini agak beda. SFJ-007 serba hitam dari mulai dial, sub dial, case hingga strap berkat black pivot coating. Dan makin spesial karena SFJ-007 adalah timekeeper resmi untuk World Athletics Championship 2023 di Budapest, Hungaria. Dan khusus model ini limited edition, cuma ada 4000 unit di dunia pak. Ketiganya ini datang dengan look sporty, gahar dan terkesan lebih kompleks. Meski tampilannya terasa lebih lebar dengan 4 sub dialnya. Tapi kalau udah nempel di pergelangan tangan, kerasa fit banget. Ganteng parah! Jam tangan ini, kalau kata Minwatch sih, namanya paket komplit pak. Performa plus akurasinya juara. Tampilan sporty trendy siap dipakai berlaga. Minwatch juga percaya kalau jam ini worth it gila. Dengan semua kualitas yang ditawarkan, pasti value-nya bakal naik seiring waktu berjalan pak. Ya, tipis-tipis investasi lah ya. Percaya deh sama Minwatch. Buruan check out, link produknya sudah ada di caption pak. Oke, sekian lu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini. Boleh juga tinggalin komentar-komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax